Gung Gede dipercaya dapat dipakai sebagai media untuk mengobati orang yang sakit. Selain itu, konon apabila sudah tiba waktunya ditabuh, tetapi tidak ada yang menabuhnya, Gung Gede akan berbunyi sendiri. Gung Gede dipercaya dapat dipakai sebagai media untuk mengobati orang yang dipercaya. Gung Gede dipercaya dapat dipakai sebagai media untuk mengobati orang yang sakit. Selain itu, konon apabila sudah tiba waktunya ditabuh, tetapi tidak ada yang menabuhnya, Gung Gede akan berbunyi sendiri. Berdasarkan mitos yang dipercaya oleh masyarakat Gung Gede, air bekas mencuci Gung Gede, jika diminumkan kepada anak kecil baik pria maupun wanita, maka anak tersebut akan pandai dalam berbicara. Begitupun pada beda, jika digunakan maka efeknya menjadikan anak tersebut menjadi cantik atau menarik untuk dipandang. Mitos-mitos tersebut hingga kini dipercaya oleh masyarakat Citorek. Karena, menurut mereka, apa yang dimitoskan memang sesuai dengan kenyataan yang terjadi sesungguhnya. Terima kasih telah menonton! Dalam praktik hidup secara kontekstual sekarang ini, percampuran nilai budaya mitis, ontologisme, dan fungsional masih kerap terjadi. Kita belum sepenuhnya modern secara ontologis di segala sektor budaya. Kehidupan masyarakat di Indonesia memang syarat akan mitos, khususnya pada paradigma orang Sunda. Bagi orang Sunda, banyak hal yang dekat dengan kehidupan, yang dipercaya, pamali, bila dilakukan. Namun nyatanya, hal yang dianggap mitos dan pamali ini memiliki sisi logis yang relevan dengan realitasnya. Lebih lanjut, beberapa para ahli mendefinisikan istilah mitos. Berdasarkan pengertian Ahim Saputra, mitos adalah cerita yang aneh dan seringkali sulit dipahami maknanya atau diterima kebenarannya. Karena kisah di dalamnya tidak masuk akal. Artinya, mitos masih belum bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan cenderung mengarah ke hal yang irasional atau tidak masuk akal. Namun, ada sebagian mitos yang memang pernah terjadi dalam kehidupan nyata, tetapi dikemas dengan cerita menarik sedikit dilebih-lebihkan agar menjadi semakin menarik. Sebagai salah satu bentuk kesusastraan lama, mitos selain merupakan cerita menghibur juga dapat dipakai untuk mempelajari budaya dan adat istiadat di masa lampau. Begitu halnya yang terjadi pada mitos-mitos di budaya masyarakat adat desa Cittorek yang hingga kini masih tetap terjaga. Mitos-mitos tersebut khususnya yang memiliki koherensi dengan kesenian Gunggede. Dalam konteks ini, Gunggede merupakan salah satu jenis kesenian yang menjadi bagian dari siklus kehidupan masyarakat pesawahan yang berada di daerah Banten Selatan, tepatnya di desa Cittorek Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. Perangkat Gunggede kini disimpan di rumah Oyok Didi yang merupakan ketua adat Sewewengkon atau satu desa Cittorek. Gunggede hanya dapat ditabuh sewaktu-waktu saja, terutama pada saat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan padi. Menurut informasi dari masyarakat setempat, perangkat Gunggede sudah dianggap sebagai benda keramat. Hal ini dikarenakan pernah terjadi dua kali peristiwa kebakaran besar di Kampung Guradok pada tahun 2000 dan tahun 2002, Gunggede tidak terbakar. Kesenian Gunggede dalam kehidupan masyarakat di Wewengkon desa Cittorek memiliki fungsi kultural. Mencakup aktualisasi nilai-nilai kultural yang berkaitan erat dengan nilai kehidupan sosial dan spiritual. Nilai sosial kesenian Gunggede terungkap melalui kegiatan-kegiatan adat masyarakat pada saat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan padi. Dari mulai tandur hingga dibuat atau panen padi. Nilai spiritual tertuang dalam kegiatan ritual ngukus dan memandikan Gunggede. Sebelum pertunjukan Gunggede dimulai, dilakukan prosesi ritual membersihkan waditra Gunggede. Prosesi tersebut dilakukan oleh kaum wanita, ibu lanjut usia, yang hanya menggunakan samping saja, tanpa menggunakan busana baju. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara membasuh waditra Gunggede dengan air dan bedak. Sebelumnya dilakukan pula prosesi ngukus atau membakar kemenyan yang didalamnya terdapat tumpang seupahaun. Tumpang seupahaun berisi tiga lembar daun sirih yang diikat menggunakan pita berwarna merah, rokok gudang garam merah, dan segelas kopi hitam. Setelah kegiatan tersebut selesai, masyarakat berbondong-bondong mengambil air dan bedak bekas mencuci waditra Gunggede. Konon, berdasarkan mitos yang dipercaya oleh masyarakat citorek bahwa ketika air bekas mencuci Gunggede diminumkan kepada anak kecil baik pria maupun wanita, maka anak tersebut akan pandai dalam berbicara, begitu pun pada bedak. Jika digunakan maka efeknya menjadikan anak tersebut menjadi cantik atau menarik untuk dipandang. Mitos-mitos tersebut hingga kini dipercaya oleh masyarakat citorek, karena menurut mereka memang apa yang dimitoskan sesuai dengan kenyataan yang terjadi sesungguhnya. Dijelaskan oleh Profesor Jakob Sumarjo bahwa religi selalu berhubungan dengan sesuatu di luar pengalaman manusia budaya. Bagaimana sesuatu yang transenden itu dapat dihadirkan dalam dunia manusia. Sesuatu yang tidak dikenal tetapi dipercayai sebagai realitas, hanya dapat digambarkan melalui simbol-simbol. Atau sesuatu yang tak dapat dirumuskan manusia, tetapi terasa hadir, hanya dapat digambarkan dalam simbol-simbol seni. Estetikanya adalah estetika iman, yakni yang dipercayai sebagai pandangan dunianya yang pasti secara kolektif. Dikutip dalam Estetika Paradoks, ditulis oleh Jakob Sumarjo, tahun 2006. Dari kegiatan sinkretisme tersebut, saya meyakini bahwa simbol yang tertuang dalam fenomena dan mitos tersebut adalah simbol persentasional. Karena, dari keseluruhan simbol terstruktur yang terdapat pada kegiatan ritual Gunggede, membentuk sebuah makna simbol tunggal. Itulah realitas antara mitos kesenian Gunggede dan realitas masyarakat Desa Citorek Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terima kasih, salam budaya. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!